jadi ini kita lagi belajar bikin kebap sama Mr. Lali yang kita bikin kebap adalah lebih kebap ayam setelah bisa di garam kemudian apalagi ini ada kopi-kopi tortilla ada kubis ada cabai apalagi bawang ya kecap-kecap kecap juga saus mayonaise apalagi cuma itu aja itu pedasual aja nah ini cara muatnya pedasual aja terus kita kasih mayonaise lalu saus tomat ya ya saus tomat cabai-cabai saus pedas oke ini cabai cabai iris pedasual aja oh cabai irisnya harus di oseng dulu ya harus dimasak dulu oke terus bawangnya bawang pun sama harus ditumis dulu bersama dengan dagingnya tersama dengan baginya oke kita tinggal menunjuk matangnya ayam yang sedang ditumis ini sebetulnya bisa enggak harus daging ayam tapi biasanya daging-daging daging kambing ya domba-domba daging domba daging domba kalau daging kambing kenapa enggak makan kursus enggak makan oh enggak makan kalau daging sapi bisa daging sapi bisa daging domba bisa oh gitu daging enggak tempat bisa ini sampai wangi ya sampai wangi nanti kalau sudah wangi baru diangkat dimasukkan ke tortilla yang sudah diberikan mayonnaise dan sauce mantap sekali resep asli libanon nah gini langsung ditaruh di tortilla yang sudah diberi saus diberi kol atau tubis iya kemudian setelah itu anda akan dilipat nah bicara lipatnya lihat seperti itu nah setelah dilipat baru dikembalikan lagi panasih ditumpuk dengan apa ini batu ya batu untuk apa fungsinya untuk batu itu enggak apa supaya apa aku bisa-besar kotong-kotong ini for rumah ini model hah itu for model rumah no 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 kenapa dikasih batu begini itu for cross oh supaya keras sebab kulitnya supaya keras oh iya 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 berapa lama kira-kira 2 menit 2 menit aja cukup ya 2 menit untuk memanggang kebabnya jadi fungsinya batu ini adalah untuk menekan supaya dia tidak nah supaya lebih padat eh kebabnya itu gitu guys ya oke nanti kita akan merasakan bagaimana rasanya kita akan coba makan sekarang iya pasti dong bisa oke setelah itu ini caram bungkusnya seperti ini ini kita langsung mari oke terima kasih hafi kalau mínya saya aku ini pasti kayak warung ini kita coba RU Mindo itu tidak ini biasanya pakai ini adalah ayam Hai jangan coba ya ini kebab beda Hai kayak yang ada di Indonesia ataupun memang disini paling terkenal kebabnya itu paling enak ya bener lebih mantap jadi dari bumbu pasalnya batinnya pun pokoknya buat kalian yang lagi mungkin seru tak nanti tukes ke Libanon datang total bergila UNP9 15 di PX ataupun di kantinnya UNP9 dijamin lagi kalau ya masnya jarang itu kalau oke disini aja video-video jangan lupa like dan sosial Thank you.